Terus beban vertikal kritis akibat teku Nah ini kita masuk ke poin ketiga Beban vertikal kritis akibat teku Ini seperti yang saya bilang tadi Jika tiang ini nongol, mencungul Mencungul kalau bahwa jawabannya Kalau misalnya menongol Ada kemungkinan dia tiang akan tertekuk Patahnya patah teku Jadi ini harus kita tuliskan kedalaman kritisnya Kedalaman kritis itu dipengaruhi oleh ZF Nah ini mungkin adik-adik bingung ya ZF itu ini ya, ini ZF Nah ini di zoom ya, ini di zoom gambarnya Ini ZF Terus ini E-nya di sini E-nya di sini Nah ZF ini Jika modul subgrade konstan Atau apa namanya Ini tanah granular ZF sama dengan 14 R Z Mark Sama dengan L per R Lebih besar daripada 4 Untuk Z Mark Lebih besar daripada 4 Nah kalau adik-adik Belajar 2 perteman sebelumnya Berarti ini termasuk tiang panjang ya Kalau di Di apa namanya Di bukunya belajar M-DAS Tiang panjang itu sama dengan L per R Sama lebih besar daripada 5 ya 5 5 atau 4 Nah tetapi Terus adik-adik juga belajar kurva Belajar kurva Belajar kurva Kalau L per R nya sama dengan 4 Nah itu koefisien yang kemarin kita jelaskan itu Mendekati konstan Nah jadi Belajar M-DAS Mengambil apa namanya Hati-hati L per R nya 5 Panjang Nah sebenarnya Jika lebih besar dari 4 ini Dia sudah mendekati konstan Koefisiennya Koefisien Z per R Nah Di buku yang lain Nanti bisa jadi Ada yang 3,5 3,5 ini nanti apa Sudah Dianggap tiang panjang Nanti jadi adik-adik Saya tekankan Adik-adik jangan kaget Jika di buku yang lain Tiang panjang Diklasifikasikan Misalnya 3,5 L per R nya Z mark nya 3,5 Ada yang Z mark nya 5 Lebih besar dari sama dengan 5 Itu disebut tiang panjang Kok beda-beda apa Di buku ini Nah ini jangan kaget itu Tiap peneliti itu punya Punya apa namanya Usulan sendiri-sendiri Nah itu ya Ini punya usulan Sendiri-sendiri Nah jadi nanti Kalau adik-adik Misalnya pakai 3,5 Di ujian 3,5 Di ujian Nah nanti ditulis Berdasarkan Siapa Ini berdasarkan Misalnya Bajak M-DAS Yang ini mungkin Berdasarkan Tom Linson Dan lain-lain Itu gak masalah ya Pakai yang menat saja Gak masalah Ini untuk konstan Konstan tadi apa namanya Tanah granular Terus untuk Modulus yang bertambah Secara linear Atau tanah lempung Eh maaf Salah ya ini maaf Kebalik Ini kebalik Konstan itu tanah kohesif Ini tanah kohesif Ini tanah Apa namanya Ini tanah Granuler Ini kebalik ya tadi Saya ralat Subgrade konstan Itu tanah kohesif Terus Apa namanya Bertambah linear Itu tanah granular Untuk tanah granular Ini sama ZF sama dengan 1,8T Nah ini Untuk tiang L per T nya Lebih besar dari 4 Terus panjang Equivalent LE sama dengan E plus ZF Gitu ya Nah ini Ujung tiang bebas Ini Rumusnya QCR Untuk ujung tiang bebas Ini QCR Pi kuadrat EP IP Seterusnya Ujung tiang jepit Ini QCR sama dengan V kuadrat EP IP LE kuadrat Nah ini Insya Allah mudah Ini setelah dapat LE Insya Allah mudah EP sama IP Diketahui Dari Dimensi Ini dari Bahan Insya Allah mudah Terima kasih